Bersiraja sudah pulangkan tujuh pemain trial, jelang bergulir Liga 1 2021 dan 2022. Bersiraja sempat memanggil sejumlah pemain muda asal Aceh dan luar Aceh untuk mengikuti trial bersama tim di bandar Aceh. Para pemain yang didatangkan untuk dilihat kualitasnya tersebut oleh pelatih kepala Persiraja Hendri Susilo memberi waktu satu pekan. Namun, dari sejumlah nama yang dipanggil, kini tujuh diantaranya sudah dipulangkan termasuk Ektimnas U19, Bimasomantri dan Samsul Pelu. Sekretaris Umum Persiraja, Rahmat Jailani di bandar Aceh mengatakan tujuh pemain tersebut dikembalikan ke klub masing-masing. Sebelumnya, sejumlah pemain muda Aceh dipanggil untuk mengikuti seleksi di Persiraja. Namun, tim pelatih memustuskan mereka tidak lolos seleksi, sehingga tidak bisa dikontrak, kata Rahmat Jailani Jumat 4 Juni 2021. Sedangkan beberapa pemain muda lainnya, kata Rahmat Jailani, masih dalam pembantauan tim pelatih yang dikemandui oleh Hendri Susilo. Jika nanti ada dari mereka yang direkomendasikan tim pelatih, maka langsung kontrak. Rahmat mengatakan, Laskar Rencong masih mencari beberapa pemain untuk melengkapi sekuat yang dipersiapkan melakoni kompetisi Liga 1 2021. Apalagi sebagian besar pemain musim lalu, hengkang dari Persiraja. Terima kasih telah menonton!